Pemirsa, sejumlah relawan Seknas Jokowi mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan Capres-Cowpres Ganjar Mahfud. Dalam momen deklarasi ini, para relawan juga melakukan aksi tukar sampah plastik dengan sembako. Untuk mengetahui informasi selekapnya, sudah ada rekan Galuh Pandu di lokasi. Galuh, silakan dengan laporan Anda. Masyarakat banyak menghabiskan waktu untuk menghabiskan hari Natla dan juga tahun baru. Namun ada sejumlah elemen masyarakat, salah satunya adalah Seknas Jokowi for Ganjar Presiden. Dan hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Juga didampingi dengan caleg DPRD DKI Jakarta Timur, yaitu Ayman Wicaksono yang hari ini bersama-sama dengan relawan Jokowi. Seknas Jokowi, keluarganya Presiden, untuk hadir di tengah-tengah warga dan membagikan sembako dengan cara menukarkan sampah plastik. Dan seperti apa kira-kira dari relawan Jokowi yang sudah memberikan dukungan kepada Jokowi sejak tahun 2014, selama dua periode. Namun hari ini mendukung Ganjar Pranowo sebagai Presiden dalam pemilu 2024, kita akan mengetahui seperti apa alasan mereka akhirnya hari ini memutuskan untuk mendukung Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD, pasangan nomor tiga dalam kontestasi pemilu 2024. Dan kita akan berbincang terlebih dahulu dengan Ketua DPW DKI, Seknas Jokowi for Ganjar Presiden, Bapak Haji Olan. Sahabat terlebih dahulu, Pak Haji Olan, apa kabar? Selamat datang baik semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Olan, ini kan sebagai relawan Jokowi ya, yang mana kita tahu bahwa putra dari Pak Jokowi ada di paslo nomor urut dua. Tapi kemudian Seknas Jokowi ini mendukung Ganjar sebagai Presiden dalam pemilu 2024. Alasannya apa, Pak? Kami mendukung Pak Ganjar sesuai dengan pertama kali Pak Jokowi menginstruisikan sebelum masuknya Pak Gibran. Ya kita mendukung semuanya, tapi kita pilih yang terbaik, dari yang baik. Kita sebagai Ketua Timnas Jokowi Prabowo, si Ganjar mendukung sepenuhnya. Dan saya mengharapkan masyarakat semuanya, mari kita sama-sama mendukung pemimpin yang amanah. Cari pemimpin yang mau melaksanakan apa inginan rakyat. Saya datang ke sini, saya melihat dan mengajukan kepada semua. Kita jaga kebersihan. Kita menjaga hubungan uhat islamnya. Menjaga hablu minanas. Kita himbau semua masyarakat, pilihlah nomor tiga. Sesuai dengan hati nurani masyarakat pemilih. Tapi menurut Haji Olan, seperti apa sih sosok dari Ganjar Pranawa dan juga Mahfud MD? Saya lihat Pak Ganjar ini orang dari memang pengalaman pemerintahan. Beliau dari anggota DPR, jadi gubernur Jawa Tengah dua periode. Kita tahu persis bagaimana sepat terjang beliau dalam memimpin Jawa Tengah. Sekarang diberi kepercayaan oleh partai pendukung dan masyarakat yang mendukung beliau untuk memimpin. Negara kita Indonesia tercinta, mudah-mudahan beliau bisa melaksanakan apa keinginan masyarakat itu. Bukan keinginan segelintir manusia, tapi keinginan masyarakat. Mudah-mudahan apa yang dibutuhkan masyarakat, mereka bisa melaksanakan sesuai dengan apa keinginan masyarakat Indonesia. Berarti bukan menjadi masalah ya bahwa putra dari Pak Jokowi kan karena sangat loyal terhadap Jokowi, sekarang ada di pasol nomor 22, tidak masalah? Tidak ada masalah, semua tergantung masyarakat semua. Tergantung masyarakat. Masyarakat bisa menilai. Semua calon ini orang baik semua. Tapi kita pilih yang terbaik. Harapan saya begitu. Baik, terima kasih Haji Olan, sukses dan saya selalu. Kita akan bergeser, Pak Mirsa, dengan caleg DPR RI dari Partai Perindu, Repil Jakarta Timur, Mas Aiman Wicaksono. Apa kabar, Mas Aiman? Halo, galuh. Ya, terima kasih. Sedang ada agenda apa di sini, Mas? Saya mau ambil sebentar ya, sebentar. Baik, di sini ada kegiatan penukaran sampah plastik sepertinya ya? Jadi kalau bisa dilihat ya, ini sembahko murah. Bukan ditebus dengan uang, bukan. Tapi ditebus dengan mengumpulkan botol-botol plastik bekas seperti ini. Mereka mengumpulkan rata-rata 10 botol plastik untuk ditukar. Misalnya satu minyak goreng dan ada beberapa juga sembahko. Jadi kita bukan nebus dengan uang, tapi nebus dengan kepedulian lingkungan. Kenapa? Karena ini bisa mengurangi karbon. Karbon, biasanya mereka kalau saat mereka ketemu, ada yang dibakar. Artinya apa? Emisi karbonnya tinggi. Inilah bentuk kepedulian dari Ganjar Mahfud bahwa di lapangan kami berkomitmen terhadap lingkungan. Jadi bukan tebus dengan uang, tapi tebus dengan botol plastik ini. Dan ini yang kemudian kita saksikan sama-sama ya. Jadi sejumlah warga di sini datang berduyun-duyun membawa sampah plastik ini ya untuk ditebus dengan sembahko murah. Sebagai bentuk kepedulian kita bersama terhadap lingkungan. Kita sudah melakukan ini bukan hanya di sini, tapi beberapa tempat. Kemarin saya juga melakukan di Matraman, Jakarta Timur. Sekarang saya melakukan ini di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Karena ada pil saya kebetulan di Jakarta Timur. Oke, mungkin Mas Ayman bisa jelaskan kira-kira aspirasi warga apa yang bisa diserap dan akan diaplikasikan ke depannya. Betul. Kita harus peduli lingkungan. Bukan hanya soal sekedar istilah carbon capture and storage misalnya. Tapi di lapangan, dari bawah kita harus sosialisasikan. Bahwa kita punya kepedulian lingkungan untuk menjaga lingkungan. Jangan bakar-bakar karena selain polusi juga kemudian ada racun yang bisa terkandung di dalam plastik ini. Tapi diberdayakan caranya mereka bisa kumpulkan, dijual bisa, atau ditukar sembahko murah. Oke, tadi saya sempat dengar komitmen Mas Ayman juga terhadap kesehatan dan juga kesehatan warga khususnya di Dapil, Jakarta Timur. Kira-kira apa yang bisa ditawarkan untuk warga? Mereka mengeluhkan misalnya BPJS yang nggak semuanya mendapatkan obat ya. Ada beberapa yang tidak ditanggung. Lalu kemudian mereka juga kalau mau ke rumah sakit periksa BPJS itu lama. Kemudian juga mereka kalau mau ke rumah sakit misalnya juga harus ongkos. Akhirnya juga nggak punya ongkos ya, walaupun BPJS-nya gratis. Tapi mereka nggak bisa memeriksakan. Nah ini harus disolusikan bersama. Mudah-mudahan nanti aspirasi-aspirasi ini yang kemudian saya tangkap di lapangan. Dan ketika nanti misalnya, misalnya insya Allah, takdir Allah menakdirkan saya untuk kemudian duduk di, menjadi anggota Dewan, DPR. Tentu ini menjadi hal yang menjadi PR saya untuk saya perbaiki. Baik. Terima kasih banyak Mas Amen atas waktunya. Sukses selalu, saya selalu. Haji Olan, terima kasih banyak. Dan itu tadi, Pak Mirsa, kegiatan yang sedang dilakukan di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Yang dilakukan juga oleh Seknas Jokowi, For Ganjar Presiden. Dan juga caleg DPR RI, Aimanin Caksodo dari Partai Perindo. Yang sama-sama sedang berjuang untuk rakyat, sedang berjuang untuk warga menyerap aspirasi mereka dan memberikan kontribusi yang terbaik untuk Indonesia. Kembali ke Anda, Samuel. Baik, terima kasih kalau padu melaporkan langsung dari kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali.